Shalom, happy anniversary yang ke-10 buat DC Prayer Tower. Haleluya Tuhan Yesus dahsyat saudara ya. Sudah 10 tahun DC Prayer Tower dan saya percaya dampaknya itu dahsyat saudara. Terima kasih, oh saya bersyukur kepada Tuhan buat Pastor Raymond dan Pastor Juliet yang menangkap isi hati Tuhan, mengerti detak jantung hati Tuhan. Dan saya percaya saudara dengan pada waktu mulai kegerakan yang ada lewat Prayer Tower, DC Prayer Tower ini, wah saya terlalu percaya itu atmosfer di udara yang ada itu sedang berubah, berubah, berubah luar biasa. Kalau kita bisa tahu hari-hari ini bahwa dikatakan kegerakan ala Pentakosta yang ketiga itu from east to the west dikatakan. Dan west yang pertama itu Amerika. Tetapi saudara kalau saya renungkan kembali ini DC Prayer Tower 10 tahun yang lalu, tahun 2012. Belum ada yang namanya from east to the west dan west yang pertama itu Amerika. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan, Pastor Raymond dan Pastor Juliet menangkap isi hati Tuhan. Mengerti detak jantung hati Tuhan. Dan saya percaya saudara itu membawa rentetan-rentetan yang luar biasa. Dan saya percaya saudara lewat DC Prayer Tower bersama-sama dengan Asusa Street Prayer Tower akan melawat Amerika bahkan bangsa-bangsa dengan dasyat. Jiwa-jiwa akan dituai dengan luar biasa dasyat. Saya mau bilang buat Pastor Ray dan Juliet, apa yang kalian buat selama ini tidak pernah sia-sia. Tuhan catat itu dan Tuhan perhitungkan itu. Dan kita akan lihat sama-sama dari ibu kota. Ibu kota Amerika yang ada. Wah terjadi lawatan ala yang dasyat. Untuk seluruh Amerika, bahkan bangsa-bangsa, bahkan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, happy anniversary yang ke-10. Tuhan memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin.